Oke, kali ini saya akan coba share bagaimana cara membuka mesin 2TAK46 dalam hal ini adalah OS Engine yang sekarang terpasang pada pesawat trainer Hangar 9 XTRA EZ-2. Alat yang dibutuhkan pertama LG, kemudian obeng, tang, obeng secukupnya. Kemudian kunci busi kalau memang kita ingin membuka businya. Untuk membuka engine dari mountingnya, terlebih dahulu kita lepaskan host yang menempel baik itu pada exhaust atau muffler dan saluran intake karburator. Setelah itu kita harus membuka linkage juga yang menempel pada karburator, yaitu pada karburator arm yang membuka dan menutup saluran masuk dari karburator. Kemudian kita harus melepaskan mesin dari engine mountingnya. Terima kasih. Karena salah satu Bautnya Terhalang oleh muffler Maka kita juga harus Membuka Muffler terlebih dahulu Dengan menggunakan Kunci L Setelah sedikit longgar Kita bisa bantu dengan Obeng minus Yang ukurannya Sesuai dengan Lubang dari Kunci L tadi Baik Ini Muffler yang sudah dilepas Kita bisa melanjutkan Membuka Melepaskan Mesin dari Mountingnya Atau dibukannya Kita bisa menggunakan Tang Sebagai penahan Ataupun Kunci lain Kunci shock Dan sebagainya Untuk membantu Menahan dari Nut yang di bawah Baik Mesin sudah Terlepas dari Mountingnya Sekarang kita akan Membuka Propeller Dengan Menggunakan Kunci 10 Dalam hal ini Terima kasih kemudian kita bisa melepas dari setelah itu kita akan melepas penutup belakang engine selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita juga bisa melepaskan dengan perlahan maka kita akan bisa melihat bagian dari conroad connecting road camshaft dan sebagian bilingi setelah itu kita bisa juga membuka busi atau spark plug tapi bisa juga go plug maksudnya bisa juga tidak dibuka tapi yang perlu kita harus melonggarkan dan membuka penahan dari head mesin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya hanya ingin share bahwa mungkin kebanyakan dari para penggemar aeromodeling takut untuk membuka mesinnya sendiri padahal tidak membutuhkan begitu banyak ilmu dan kita bisa melakukannya sendiri di rumah nah inilah bentuk head setelah dibuka ini bagian dari busi jika dilihat dari bawah ini adalah piston yang bergerak ke atas dan ke bawah setelah ini kita akan membuka piston dan liner untuk membuka piston maka kita harus melepas dulu liner ke bawah tapi karena cukup ketat maka kita bisa bantu dengan memasukkan obeng dari bagian lubang muffler bagian keluar dari engine mungkin kelihatan gerakan dari piston ke atas dan ke bawah kita putar piston ke arah bawah kemudian kita ganjal dengan obeng kemudian piston kita putar liner ke atas maka akan terlihat dorongan mungkin disini terlihat ini liner akan terdorong ke atas kita tidak boleh memaksa supaya tidak terjadi goresan di liner ataupun piston tapi setelah linernya terangkat sedikit ke atas maka kita bisa tarik liner ke luar nah inilah liner dari piston nah setelah itu kita bisa melepaskan piston dengan selebih dahulu melepaskan konrot dari shaft nah ini dia akan terlepas inilah piston dengan konrot yang terpasang mungkin kita agak lebih berhati-hati terhadap piston dan liner karena ini tidak boleh terjadi goresan kita akan kembalikan ke dalam linernya mungkin kita bisa lihat bagaimana kerja dari piston itu injin piston naik dan turun ini bagian intake ini bagian exhaust setelah itu kita akan membuka camsoft exhaust dari shaft dari engine ini untuk membuka shaft kita bisa mendorong ke belakang maka dia akan keluar kita bisa tarik adalah shaft engine engine sekarang kita akan coba membuka biring mesin ini terdiri dari dua biring front biring atau biring depan dan biring belakang di bagian dalam kita bisa menggunakan balok kecil untuk sebagai tahanan dalam melepas biring jika hal seperti ini tidak berhasil maka kita akan melepas dulu karburatornya setelah itu kita akan ini bagian karburator kita akan lepas piring dengan memanaskan bodi dari engine ini terlebih dahulu kita bisa menggunakan obeng terlebih di kecil hai 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 setelah itu kaburator bisa dilepas hai 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 ya ini kaburator body yang sudah dibuka untuk membuka biring ini maka kita akan memanaskan bagian dari body engine ini housingnya ini dengan menggunakan tors atau pemanas lain jika ada untuk membuat housingnya di bagian luar memuai kemudian kita bisa melepaskan dari biringnya hai 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 Nah seperti itu Maka biring dengan mudah Bisa dilepaskan Inilah biring Belakang Yang sudah dilepaskan Yang dalam hal ini Biring ini dalam kondisi Yang kurang baik Karena setiap kali Mesin dihidupkan dan Pesawat terbang Selalu overheating Kemungkinan ada bagian dari Ball biring Ball yang bagian dalam ini Mungkin sudah ada yang lecet Sehingga terjadi Kesekan yang cukup besar Pada saat Mesin berputar dalam kecepatan tinggi Biring bagian depan Lebih mudah untuk dilepas Yaitu dengan cara Kita memasangkan Net propeller Di depan Saft Kemudian Kita bisa Menekan dari bagian dalam Maka Biring akan terlepas Ini adalah Biring bagian depan Yang telah dilepaskan Baik Mungkin segitu saja Yang bisa saya share Dalam Membuka Mesin Dari OS46 Yang rata-rata Semua mesin Dua tak Hampir sama Cara Membuka Dan melepaskannya Mudah-mudahan bermanfaat Sampai Mudah-mudahan Mudah-mudahan bermanfaat selamat menikmati